Oke Bapak Ibu Di dalam dunia yang semakin digital Jadi animasi telah menjadi alat yang populer Untuk menyampaikan ide Cerita Dan pesan secara visual Ini sudah tidak Bukan lagi barang yang mewah Atau barang yang asing Nah apa sih Protagon itu Protagon itu adalah sebuah aplikasi Pembuat animasi tiga dimensi Yang memungkinkan Penggunanya membuat video animasi Dengan mudah dan cepat Kenapa dikatakan mudah Tadi Ibu Diana ngomongnya mudah Karena kita tidak seperti Orang-orang IT Yang jago IT Yang harus pakai coding-coding Kita kan Kita coba penggunanya saja Jadi bersyukur saja Alhamdulillah ada yang Mau Apa namanya Ada yang mau Membuatkan Aplikasi ini Kita tinggal pakai Maksudnya Nah Memudahkan Dan mengguna Dalam menciptakan animasi Tiga dimensi Yang menarik Menampilkan karakter Latar belakang Dan dialog Secara interaktif Oke Nah aplikasi ini Menawarkan antarmuka Yang intuitif Dan mudah digunakan Membuatnya Cocok untuk Pengguna dari Berbagai tingkat Keahlian Seperti kita nih Kita saya Maksud saya Saya bukan Orang IT Saya tuh Seneng Otak-atik itu Karena hobi Karena Otodidak Belajar sendiri Belajar dari Tutorial orang Belajar Dari Belajar dari Orang lain Lalu saya Kembangkan Jadi Bukan seorang Yang ahli IT Tapi bisa Nah Siswa juga Pasti akan bisa Membuat konten Atau profesional Apalagi Nah terkait Dengan siswa Anak-anak kita Kan belum Belajar IT Secara Mendalam Ini memungkinkan Untuk mereka Buat Khususnya nih Teman-teman Yang dari Menengah Ke atas Itu bisa Meng Apa Mengajarkan Anak Melatih Anak Membuat Laporan Membuat Laporan Project Atau Laporan Kegiatan Sekolahnya Atau Laporan Apapun Menggunakan Protagon ini Sangat Memungkinkan Dan saya Yakin Mereka akan Senang Karena Seperti Bermain Game Nah Pengguna Juga dapat Memilih Karakter Dari Berbagai Pilihan Yang Disediakan Oleh Protagon Atau Mereka Juga Dapat Mempersonal Isasikan Karakter Sesuai Dengan Preferensi Dan Kebutuhan Mereka Oke Nanti Seru-seruan Jadi Avatar Tadi Ada Pak Siapa Pak Suwadi Pak Avatar Itu juga Bisa Kita Buat Di Protagon Ini Mereka Dapat Mengatur Penampilan Karakternya Mau Pakai Baju Kayak Gimana Yang Penting Yang Ada Dan Yang Pasti Cari Yang Gratisan Karena Kalau Sudah Banyak Koleksinya Pasti Berbayar Bisa Mengubah Ekspresi Wajah Dan Menyesuaikan Gerakan Tubuh Untuk Menciptakan Animasi Yang Unik Tadi Bapak Ibu Bisa Lihat Dalam Video Ada Anak Anak Dengan Ekspresi Yang Happy Kemudian Ada Yang Berfikir Nah Itu Semua Tinggal Kita Ambil Dari Template Template Yang Ada Saja Nah Protagon Juga Menyediakan Fitur Suara Yang Memungkinkan Pengguna Merekam Dialog Untuk Karakter Dalam Animasi Pengguna Dapat Mengaktifkan Rekaman Suara Saat Karakternya Berbicara Memberikan Dimensi Audio Menarik Dan Meningkatkan Kualitas Keseluruhan Animasi Nah Ini Juga Sesuatu Hal Yang Menarik Itu Semua Tadi Yang Video Pertama Itu Suara Saya Sendiri Yang Video Kedua Itu Suara Maksiswa Saya Jadi Memang Kita Bisa Rekam Jadi Dialog Itu Ketika Kalau Ada Dialog Di Sana Saya Memang Mengedit Lagi Dari Video Asli Potagon Kemudian Saya Edit Lagi Menggunakan Kine Master Kalau Saya Nah Disini Fitur Suaranya Memungkinkan Kita Merekam Dialog Itu Dan Yang Lebih Menarik Lagi Bapak Ibu Yang Kedua Fitur Ini Memungkinkan Pengguna Berlatih Keterampilan Berbicara Espresi Vokal Dan Memberikan Suara Sesuai Dengan Karakter Dan Suasana Yang Diinginkan Dalam Animasi Nah Sebagai Penggali Suara Yang Diisikan Langsung Melalui Rekaman Aplikasi Ini Juga Dilekapi Dengan Sisi Text To Speech Sebut TTS Jadi Dapat Mengubah Teks Yang Kita Buat Menjadi Suara Berdasarkan Karakter Yang Dipilih Keren Pokoknya Jadi Kita Bisa Pilih Ada Satu Tombol Kita Bisa Pilih Mau Suaranya Gimana Mau Suara Perempuan Laki Laki Kemudian Bagaimana Tune Suaranya Kita Menuliskan Teks Saja Bapak Ibu Nanti Nanti Kalau Kita Gunakan Yang Ini Dia Akan Muncul Suaranya Sesuai Yang Kita Pilih Nadanya Tonnya Ini Yang Menarik Di Sini Tapi Ini Termasuk Yang Baru Karena Waktu Saya Menggunakan Protagon Beberapa Tahun Tahun Yang Lalu Itu Belum Ada Ternyata Baru Ini Ada Seperti Ini Menarik Kan Nah Kemudian Juga Menawarkan Berbagai Latar Belakang Properti Yang Dapat Digunakan Untuk Menciptakan Adegan Menarik Jadi Backgroundnya Itu Bisa Macem-macem Dan Backgroundnya Ini Bapak Ibu Tapi Ada Yang Berbayar Kalau Yang Semakin Menarik Banyak Banyak Papua Pasti Berbayar Ada Harganya Di Sekitar Puluhan Puluhan Rp 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 Tergantung Kalau Semakin Banyak Peminat Semakin Mahal Kalau Kita Mau Berbayar Pengguna Dapat Memilih Rata Belakang Sesuai Dengan Konten Cerita Mereka Seperti Ruang Kelas Lingkungan Alam Atau Tempat Tempat Sejarah Penting Template Templatenya Sekarang Makin Lengkap Tapi Itu Banyak Yang Berbayar Kemudian Mereka Juga Dapat Menambahkan Properti Seperti Meja Kursi Benda Lain Untuk Memperkaya Adegan Dan Membuatnya Lebih Realistis Dengan Beragam Pilihan Ini Pengguna Dapat Mengatur Suasana Konteks Yang Tepat Untuk Animasi Mereka Nah Ini Juga Suatu Yang Baru Kemarin Belum Ada Benda Yang Biasanya Tergantung Dari Latarnya Saja Tapi Ternyata Sekarang Bisa Ditambahkan Nah Secara Keseluruhan Protagon Adalah Sebuah Aplikasi Pembuat Animasi Tiga Dimensi Yang Memberikan Pengalaman Yang Mudah Dan Menyenangkan Bagi Pengguna Untuk Menciptakan Video Animasi Yang Menarik Dan Interaktif Jadi Bapak Ibu Tadi Sudah Lihat Sendiri Hasilnya Dimensinya Begitu Jelas Sudah Gitu Ada Pada Saat Mereka Dialog Bibernya Juga Ber 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 Kemudian Bukan Fitur Fitur Seperti Personalisasi Karakter Suara Lata Belakang Paperti Yang Beragam Protagon Ini Memungkinkan Penggunanya Menggunakan Ide Menceritakan Cerita Menyampaikan Pesan Secara Visual Dengan Kreativitas Dan Fleksibilitas Ini Sangat Menarik Apalagi Teman-teman Di Paut Biasanya Kita Mendongeng Menggunakan Buku Atau Menggunakan Boneka Tangan Sekali-kali Sajikan Dalam Bentuk Cerita Seperti Ini Dengan Bentuk Cerita Digital Karena Saya Yakin Anak-anak Seneng Nonton Animasi Tapi Sekarang Kita Yang Buat Ceritanya Jadi Kita Bisa Atur Kita Menguatkan Karakter Apa Atau Membangun Karakter Apa Bisa Dituangkan Dalam Bentuk Cerita Itu Nah Aplikasi Ini Sangat Berguna Bagi Siswa Pembuat Konten Dan Profesional Dalam Menghasilkan Animasi Berkualitas Tinggi Yang Memikat Audiens Terima 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 kasih.